Hari ini saya mau bicara tentang janji Orang tua saya dulu mengajarkan kepada saya begini Jangan kita mengucapkan janji kalau kita tidak mampu untuk menepatinya Karena ketika kita berjanji, maka kita harus menepatinya Karena kita berkata kayak gini Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang Mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi Artinya apa? Bahwa aturannya sudah jelas Kalau kita berjanji, maka kita harus menepatinya Tapi kalau kita tidak mampu menepatinya Jangan sekali-kali kita berjanji Ada banyak orang sekarang berjanji Kalau ada maunya dia berjanji, nanti saya berjanji, saya akan buat ini Saya berjanji, saya akan buat ini Nah apalagi dalam tahun politik ini Ada banyak orang yang mengubarkan janji-janji manisnya Tapi setelah mereka jadi, mereka lupakan janjinya Nah oleh sebab itu saya mau beritahu pada hari ini Jangan pernah berjanji kalau tidak mampu menepatinya Pada hari ini juga saya mau sampaikan Kalau kita berjanji lalu kita tidak melakukannya itu sama saja dengan bohong Makanya Alkitab katakan, katakan ya jika ya Katakan tidak jika tidak Aturannya jelas, prinsipnya jelas Kalau kita mampu melaksanakan janji, kita kerjakan Tapi kalau tidak mampu, jangan berjanji Ya kan, ada orang kalau ada maunya dia janji Ya kan, masalah mau ditepati atau tidak itu urusan belakang Nanti bisa dicari alasannya Seperti ada yang bilang ini, lagi sakit Lagi susah, lagi tidur Lagi berangkat, lagi kesana Ada banyak alasannya Nah tapi pada hari ini saya mau sampaikan Bahwa jangan kita mudah mengucapkan janji Kalau kita berjanji, harus ditepati Jangan ingkar janji Karena Tuhan tidak senang dengan orang yang ingkar janji Tuhan tidak senang kepada orang yang suka bohong Tuhan tidak senang kepada orang yang suka membohongin orang Membodohi orang dengan janji-janji yang manis Tapi pada hari ini saya mau sampaikan Tepatilah janjimu, tepatilah nasarmu Maka engkau akan melihat keajaiban dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu Tuhan Yesus memberkati